Selegram tipu ratusan korban dengan modus arisan dan investasi bodoh dan petugas kepolisian sektor jati negara bekuk pelaku Tauran yang tewaskan satu korban selekapnya dalam Kiras Kriminal. Tauran kembali memakan korban jiwa. Kali ini dua kelompok remaja saling serang gunakan berbagai senjata di jalan otista 3 Cipinang Cepedak, Jati Negara, Jakarta Timur. Akibatlah satu pelaku Tauran atas nama Muhammad Fazar harus meregang nyawa lantaran terkena sabetan celurit. Petugas kepolisian sektor jati negara pun bergerak cepat memburu para pelaku Tauran tersebut dan menangkap DS eksekutor yang sebabkan Fazar tewas. Dari tangan pelaku, petugas juga amankan barang bukti celurit serta slik golf yang digunakan pada saat Tauran. RS, seorang pelajar SMA di Sukabin, Jawa Barat, menjadi korban pembacokan oleh sekelompok pelajar lainnya saat mendak pulang sekolah. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat aksi penganiayaan ini, mantaman RS pun berupaya balas dendam. Beruntung polisi bergerak cepat membubarkan kerumpunan dan mengamankan puluhan pelajar tersebut. Tidak dikenakan hukuman, polisi hanya meminta para pelajar ini dijemput oleh para guru dan orang tua masing-masing. Dan polisi juga masih memburu pelaku pembacokan terhadap RS. Selebgram berinisial APK warga Surabaya Jawa Timur ini harus tertunduk malu saat digelandang jajaran undet seber di Traskrim Suspolda, Jawa Timur. Ia diciduk lantaran terbukti menjalankan bisnis arisan dan investasi bodong. Modus yang digunakan untuk mengumpulkan dana adalah membuat akun Instagram Arisan Lovers yang menjanjikan sejumlah keuntungan dan bunga yang berlipat ganda. Para korban yang tergiur akhirnya menyetorkan sejumlah uang yang jika dikumpulkan mencapai miliaran rupiah. Atas perbuatannya APK akan dicerat pasal 45A nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.